Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Bagus Cokrotomo NIM 618 311 032 kelas PJK RB 2018 Disini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yaitu tentang Dasar-dasar perencanaan latihan Yang pertama A. Pengertian perencanaan latihan Perencanaan latihan atau training plane Adalah seperangkat tujuan konkret yang dijadikan motivasi oleh olahragawan Untuk berlatih dengan semangat Secara umum perencanaan dikelompokkan menjadi 1. Perencanaan jangka panjang program yang disusun Mulai dari pembibitan hingga tercapai prestasi dengan waktu 8-10 tahun 2. Perencanaan jangka menengah program yang disiapkan untuk suatu event 3. Program jangka pendek yang meliputi 1. Siklus mikro program harian 2. Siklus mikro program mingguan 3. Siklus mesu program bulanan 4. Siklus mikro program tahunan Yang kedua B. Periodisasi latihan Program latihan dibagi menjadi 3 tahap Periodisasi latihan yang meliputi Periodisasi persiapan, periodisasi pertandingan, dan periodisasi atau peralihan Satu, periode persiapan 3-4 bulan terdiri dari 2 tahap yakni persiapan fisik umum melatih kekuatan, kapasitas aerobik, dan lain-lain dan persiapan fisik khusus melatih komponen biomor Yang kedua, periode pertandingan 6-7 bulan Pada periode ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu prakompetisi dan kompetisi Yang ketiga, periode peralihan atau sensisi 1-2 bulan Tasaran periode ini adalah untuk mempertahankan kualitas fisik, teknik, dan taktik yang telah dicapai pada periode sebelumnya Kemudian, C, manfaat perencanaan latihan Manfaat perencanaan latihan antara lain Satu, sebagai pedoman yang terorganisir untuk mencapai prestasi puncak Kedua, menghindari faktor kebetulan dalam meraih prestasi Tiga, menghemat waktu biaya tenaga Empat, untuk mengetahui hambatan Sedini mungkin Kelima, memperjelas arah pembinaan prestasi Siklus penyusunan program latihan Yang pertama, analisa masalah Terus yang kedua, perubahan rencana Ketiga, penjabaran rencana Empat, pelaksanaan rencana Lima, konfeksi rencana Enam, evaluasi Lalu kembali lagi ke analisa masalah Sekian hasil video PPT saya Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh